Sementara itu, bagaimana antusias para orang tua yang memburu seragam dan keperluan sekolah untuk anak-anak yang belum masuk sekolah? Ada Yasmin Atania di Pasar Asamka Jakarta dan Desi Juliani di kawasan Cipayra, Bandung. Kami ke Jakarta terlebih dahulu. Yasmin, bagaimana antusiasme orang tua murid di kawasan Asamka untuk membeli perlengkapan sekolah? Ya, selamat siang, Stephanie Pram dan juga Pemirsa. Nah, nampaknya semakin siang, ini semakin ramai masyarakat, khususnya para orang tua yang berburuk perlengkapan sekolah di kawasan Pasar Asamka Jakarta Barat. Di sini memang tersedia berbagai jenis salah tulis yang tentunya dibanderol dengan harga yang terbilang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan toko-toko lainnya. Di sini ada seperti misalnya saja buku tulis, kemudian sampul, tepat pensil-pensil pulpen, pensil warna bahkan dan lain sebagainya yang dibanderol dengan harga yang cukup murah. Dan untuk mengetahui seperti apa nih antusiasme masyarakat yang hendak berburu alat tulis dan juga untuk harga-harga, pastinya Pemirsa penasaran kan harga-harga yang dipasang di sini. Saya akan bertanya langsung kepada salah satu pedagang yakni ada Bang Aji, yang memang ini tempat lokasi berjualannya nih di kawasan Pasar Asamka Jakarta Barat. Kita langsung saja tanya-tanya yuk ke Bang Aji. Selamat siang Bang Aji, boleh minta uang tuya sebentar Bang Aji. Jadi, diburu oleh masyarakat sekarang apa aja sih? Kampus doang sih, iya kampus doang. Pasaran harganya sampai Rp40.000, Rp35.000, ada yang Rp50.000, Rp55.000. Jadi lebih murah ini jika dibandingkan dengan toko-toko lain ya Bang Aji ya? Nah untuk saat ini kan Hamin 7 menjelang tahun ajaran baru ini ada peningkatan ini nggak om set nih? Nah alhamdulillah lumayan hari ini, tahun ini lumayan. Berapa persen sih? Banget. Berapa nih Bang? 98 persen. 98 persen? Iya hampir 100 persen, udah bagus banget istimewa pokoknya tahun ini. Tahun ini ya? Iya, dari kemarin-kemarin kan Covid susah banget, sepi. Jadi sekarang kondisinya sudah semakin membaik ya Bang Aji ya? Bang ini harapannya ke depannya nih Bang kan masih ada satu minggu lagi nih terkait dagangan nih Bang mungkin. Kalau promo atau gimana Bang? Promo, promo, jangan tahu dia paling tahu semua sih. Yang pengen beli alat tulis bisa langsung datang ke sini ya Bang? Iya pasti. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak ya Bang Aji ya, selamat bertugas kembali Bang. Ya Pram, Stephanie dan juga Pemirsa yang telah tadi wawancara kami dengan salah satu pedagang disini yang mengaku bahwa memang terjadi peningkatan omset hingga 98 persen. Di momen menjelang ajaran baru tahun 2022 dan juga tahun 2023. Dan untuk mengetahui seperti apa antusiasma masyarakat untuk berburu perlengkapan sekolah di kawasan Ciparea. Kosambi, Bandung, Jawa Barat sudah ada rekan Desi Juliani di sana. Silahkan Desi dengan laporan Anda. Yasmin dan Tanya, terima kasih. Dan sekarang ini Pemirsa saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana antusias warga Bandung untuk berburu perlengkapan sekolah. Termasuk salah satunya adalah seragam sekolah di kawasan Cipaira, Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah ini Pemirsa salah satu ko yang ada di kawasan Cipaira, Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Dimana memang di kawasan ini dikenal sejak dulu menyediakan perlengkapan alat-alat sekolah. Termasuk salah satunya adalah seragam sekolah. Nah kebayang dong Pemirsa ya setelah kemarin 2 tahun nih 2 kali tahun ajaran baru tidak membeli seragam sekolah. Di tahun ini antusias warga sangat-sangat luar biasa. Coba kita sambil ngobrol-ngobrol yuk dengan salah satu pembeli yang sedang berburu seragam di sini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Adek. Boleh ganggu sebentar ya ini lagi pilih-pilih seragam dengan Ibu siapa? Ibu Tine. Ibu Tine siapa? Ibu Tine Wijaya. Ibu Tine Wijaya. Ibu mungkin bisa diceritakan bagaimana ini kesannya akhirnya 2 tahun kemarin kan sempat puasa dulu beli seragam sekolah ya Bu Yana. Nah sekarang akhirnya beli lagi gimana Bu? Ya ada ini sendiri ya ada pengalaman sendiri juga gitu ya dari kemarin 2 tahun kan tidak ada ini ya tidak ada pengajian senang. Ada senangnya ya Alhamdulillah selalu disyukuri walaupun tahun ini saya masukin 2 anak 1 SMA 1 SMP. Oh jadi beli 2 setel dong seragamnya? Iya untuk SMA dan untuk SMP. Oke berarti budgetnya ekstra dong Bu. Berapa budget yang disiapkan untuk beli seragam tahun ini? Ekstra adalah. Kira-kira berapa Bu? Dengan sepatu, dengan buku gitu 2 lah ya. 2 juta. Untuk seragam berapa? Seragam ini saya cuma baru ini kan belum olahraga belum apa baru seragam tok. Oke ini baru boleh dilihat ya Bu Biasanya ini baru seragam putih abu kemudian putih nevi. Oke ini belum yang lainnya Bu ya? Belum yang lainnya? Belum ramuka? Belum ramuka, belum olahraga, belum batik, belum kebayar, belum kerudung. Siap deh kalau bisa baik. Ibu Tinda terima kasih banyak setelah dilanjutkan kembali belanjanya ya Bu ya. Baik nah itu dia pemirsa salah satu testimoni ya dari salah satu pembeli yang ada di kawasan Cipaira, Kota Sambi Kota Bandung, Jawa Barat yang sedang berburu seragam sekolah. Tadi kami sempat berbincang dengan pedagang memang sejak seminggu terakhir saat liburan sekolah pembeli sudah mulai ramai dan omset pun naik 60 sampai dengan 70 persen. Dan di prediksi nanti puncak dari pembelian seragam sekolah ini diprediksi akan terjadi di hari Jumat, Sabtu dan Minggu pekan ini. Pram, Stefani. Oke baik deh si Julian yang melaporkan langsung dari pasar di Bandung, Jawa Barat yang sebelumnya sudah ada rekannya Sibina Atania di Pasar Rasa Mk Jakarta. Terima kasih teman-teman.